Intro Nah, sama ini saya ingin coba ini Saya ingin coba pelisnya Sepertinya sama Bimia lain Jari baik juga Bisa jari-jari menampilnya Terima kasih semua Atas segala yang telah Kau wajarkan padaku Punpa diriku bukan apa-apa Kau lawan tanpa tanda jesan dan namamu Begitu banyak pelajaran berharga Yang ku dapat dari dirimu Tanpa letih kau ajarkan kami Segala yang kau tahu Kau jurahkan untuk masyarakat Kis yang ada di Surabaya Untuk orang miskin Maka Bu Risma ini spesialis penanganan orang miskin Termasuk spesialis penanganan orang-orang muda Yang hobinya aneh-aneh Yang hobinya pembalap Ternyata bisa menjadi pembalap yang hebat Di dunia sana sekarang Itu karena sentuhan tangan dingin dari Bu Risma Dan juga Presiden Namun jasamu Tak terbalas dengan apapun Hanya terima kasih Kau aku panjatkan Engkau lah Pahlawan Lampau tanpa tanda jasa Bipas bangsa Islam Karena berguru pada Haji Umar saya jemput rakyat Maka pelajaran pesan moralnya adalah Pemuda itu harus menjadi pemimpin masa depan Hasto Kristianto optimis antusiasme dari anak ranting Ranting Satgas PAC DPC Semua membangunkan tekat untuk memenangkan Jawa Timur Untuk kepemimpinan Bu Risma Surabaya The Royal Indonesia TV Sekjen Pedi Perjuangan Hasto Kristianto Ajak Gen Z Kota Surabaya Meneladani perjuangan Hos Cokro Aminoto Karena dari Hos Cokro Aminoto dengan tindakan kepahlawanannya Telah melahirkan para pemimpin bangsa seperti Soekarno, Bung Karno Hal itu disampaikan saat mengunjungi bekas rumah Hos Cokro Aminoto Di Jalan Penele Surabaya yang saat ini dijadikan museu Tanggal 30 Oktober tahun 2024 Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras Tidak ada Dimanapun kita Siapapun kita Itu pasti punya Kesempatan Dan peluang yang sama Karena Tuhan kita adil Tidak pernah beda-bedakan siapa kita Ya Jadi karena itu Jadi anak-anakmu semuanya Tadi yang Ibu katakan Bahwa kalian semua bisa Kekuatan kalian adalah Kalian sendiri Sama komitmen Untuk kita bisa mengalahkan Kemalasan kita Mengalahkan ketakutan kita Kalau kalian bisa mengalahkan Dua itu Maka kalian akan menjadi pemenang Ya Jadi jangan takut Jangan ragu Jadi saya mencoba Mereka Mereka bukan Tujuan Jangan Bukan itu Elektoral Tapi memang Mereka Banyak Keraguan Karena memang Apa namanya Ya Mungkin Tantangan mereka Tidak Seperti yang Saat zaman Saya Sehingga mereka Banyak Keraguan Keraguan Nah Disitulah saya Masuk Saya ingin mereka Punya Apa namanya Keyakinan Bahwa Keberhasilan Dan kesuksesan Ini bisa Dirangkan mereka Supaya mereka Tidak gamang Tidak ragu Dan kemudian mereka Berdua Untuk Mencapai Apa yang Mereka inginkan Karena Saya sudah Bisa Buktikan Bahwa Bukan Bukan Kita Dari Mananya Atau Siapa Kita Tapi Kemauan Itulah Yang akan Menopang Dari Keberhasilan Bersama Di dalam Perjuangan Bagi Kepentingan Rakyat Bangsa Dan Negara Tidak Akan Pernah Siap Siap Maka Mari Kita Bangunkan Seluruh Komitmen Pergerakan Kita Kemulai Hari ini Kekuatan Narasi Udara Komunikasi Politik Melalui Juru Kampanye Dan Kekuatan Sosial Media Kita Kekuatan Saat Ditemui Wartawan Royal TV Usai Konsolidasi Internal Mengungkapkan Antusiasme Dari Anak Ranting Ranting Satgas PAC DPC Semua Membangunkan Tekad Untuk Memenangkan Jawa Timur Bukan Untuk Jawa Timur Tetapi Untuk Kepemimpinan Burisma Pungkasnya Berikut Laporan Wartawan Royal TV Dari Surabaya Cok Santoso Kita Lihat Bagaimana Dengan Kesolidasi Ini Antusiasme Dari Seluruh Pengurus Partai Anak Ranting Ranting Satgas PAC IMPEC Semua Membangunkan Tekad Untuk Memenangkan Jawa Timur Bukan Untuk PD Perjuangan Tetapi Untuk Kepemimpinan Burisma Dengan rekam Jejak Prestasi Yang luar biasa Di kota Surabaya Dan Dengan Survei Yang terakhir Kami Meyakini Bahwa Dukungan Ini Semakin Menguat Karena Masyarakat Jawa Timur Bisa Tahu Tentang Prestasi Kepemimpinan Ibu Risma Di kota Surabaya Yang membuat Keperpihahan Terhadap Rakyat Miskin Pendidikan Gratis Kesehatan Pelayanan Terhadap Ibu Ibu Perempuan Terhadap Para Pemuda Yang dibina Secara langsung Oleh Burisma Sehingga Menjadi Manusia-manusia Yang berguna Bekerja Di luar negeri Semuanya Karena Sentuhan Dingin Dari Ibu Tri Risma Hari Untuk Itu Kami mohon Doa Setunya Semoga Jawa Timur Dipimpin oleh Orang yang Pengalaman Untuk Menghijaukan Jawa Timur Sehingga Berbagai Kekeringan Yang terjadi Saat ini Dapat Diatasi Dan Anak-anak Muda Mendapatkan Suatu Spirit Melalui Pendidikan Yang Membebaskan Yang Memerdikakan Mereka Sehingga Mereka Akan Menjadi Pemimpin Di bawah Kemimpinan Ibu Risma Baik Terima kasih Terima kasih